Halo, Ana sedang berada di sekitar Solo, Jawa Tengah Sebelum kembali ke Waru, Sidoarjo, Jawa Timur Ana sempatkan jalan-jalan ke kampung halaman si mbaknya Karena sudah 4 bulan si mbaknya puasa Bertujuan mempertemukan 2 insan Ini mungkin setengah jam lagi sampai Sampai mana mbak? Boyolali Boyolali Tujuan Ana mulia loh ya kali ini Setelah 4 bulan tidak bertemu dengan suaminya Ana terapi Surabaya berniat untuk mempertemukan Dua fisik insan lawan jenis Tapi suami istri resmi ya Mudah-mudahan kesempatan dari Ana kali ini Dimanfaatkan oleh si mbaknya dan suaminya Tapi misalnya tadi Ana lihat mbaknya sedang kedatangan tamu Haha Kasian Niat baiknya gak tersalurkan deh Begitu saudara Ini sampai mana ya? Sebentar kita lihat Tanda lu tadi kata mbaknya sampai Boyolali Ya Ana sendiri yang sebenarnya lahir di Salatiga Sudah gak hafal sini Oh ya tuh Tujuan Kartosurusuluk Karanganyar Tadi sempat hujan waktu berangkat dari Salatiga Jadi sebenarnya tuh suaminya tuh Pengen nyambangin istri tersinta Ke rumah Ana terapi yang di Salatiga Kemudian karena Ana tanya naik apa motor Kebetulan hujan Belum hujan sih mendung Terus yaudah pak Gak usah kesini Biar saya antar Tak setorin nih pak Ke rumah gitu Tapi jemin beberapa jam Sebelum diajak kembali lagi ke Jawa Timur Untuk hari Senin Ana sudah aktif kembali ya Untuk terapinya di Waru Sidoarjo Jawa Timur Salatiga hanya Kadang satu bulan sekali Kadang dua bulan sekali Tergantung mood gitu ya Saat anak mudik Itu akan kabar-kabar Kepada pemirsa Baik dari Facebook Biasanya ya Story di Whatsapp Dan Kalau sempat Bunggah di Youtube Begitu Ini Kedekan juga Karena Kehabisan Eto'l Masih jauh mbak Kenapa Live Ana Kali ini Gak bermutu Jawabannya adalah Kalau konten Ana Tidak menyigung Tentang Seksualitas Ini Ana Dapet gaji Sebenernya Meskipun Gak bermutu Begini Lihat aja Ntar dapat iklan Kalau Tentang terapinya sendiri Karena nyangkut Hal-hal yang Sifatnya Konten Dewasa ya Dan lebih Mengarah ke Sebenernya Yang Ana Sajikan ini Lebih banyak Ke Education Cuma Saja Di Indonesia Memang Ada Ketimurannya Masih kental Begitu juga Kalau dari Sisi agama Seolah Ini Hal yang Tabu Gitu ya Yang Ana Bahas di Vlog-vlog Sebelumnya Hanya Saja Pertanyaannya Adalah Dari Mana Pemahaman Pencerahan Pendidikan Tentang Masalah Dewasa Itu Anda Dapatkan Sedangkan Untuk bertanya Dengan orang tua Malu Saat sekolah Pun Pemahaman Yang Anda Dapatkan Menurut Ana Versi Ana Dulu juga Ya Waktu Ana Dapatkan Pendidikan Mengenai Apa Yang Ana Bahas ini Lebih Mengarah Ke Seputar Organ Reproduksi Gitu ya Misalnya Yang Ana Harapkan Sebenarnya Begini Kok gak ada Ya Edukasi Tentang Sebab Buruk Dari Perilaku Menyimpang Misalnya Akibat Buruk Dari Pemakaian Obat Obat Terlarang Kemudian Obat Kuat Sebarangan Atau Pola-pola Yang Yang Sederhana Olahraga Ini Resikonya Disini Olahraga Ini Sangat Bagus Kemudian Diberikan Penjabaran Juga Tentang Kebutuhan Oksigen Nutrisi Untuk Semua Anggota Tubuh Sampai Kesudut Sudutnya Olahraga Apa Yang bisa Nyampe Ini Kayak Gitu Gitu Sebenarnya Harapan Anak Pengahaman Yang Anda Dapatkan Tidak Mempersalahkan Siapapun Karena Itu Tadi Balik Lagi Kental Adat Ketiburan Dan Juga Norma Agama Mungkin Tapi Sesungguhnya Yang Anak Sajikan Di Vlog Vlog Yang Telah Anda Saksikan Ini Lebih Mengarahkan Anda Untuk Hidup Lebih Baik Menjaga Pola Hidup Mengurangi Atau Menjauhi Pola-pola Yang Bersifat Menyimpang Yang Pada Akhirnya Tidak hanya Merusak Moral Tapi Juga Merusak Fungsi Organ Yang Seharusnya Kasus Degenerasi Atau Penurunan Fungsi Organ Belum Datang Itu Biasanya Dialami Pria Muda Di Datangnya Lebih Cepat Karena Minimnya Wawasan Sedangkan Kamusnya Kayaknya Tidak ada Misalnya Pun Ada Sepertinya Saat Anda Telah Berhadapan Dengan Anak Terapis Anda Akan Wow Kok Aku Tidak Pernah Dengar Sebelumnya Ya Begitu Itu dulu Ya Pemir saya Ini Iseng Berhadiah Dengan Harapan Iklan Bisa masuk Iklan Apa ya Masa Permen Karet Kayaknya Enggak Ya Ini Tol Menuju Solo Dari Salah Tiga Pemirsa Ana Selipkan Iklan Untuk Jasa Ana Sendiri Ya Senin Sudah Mulai Aktif Di Baru Sidoar Jawa Timur Dan Untuk Klien Jawa Tengah Sampai Ketemu Lagi Di Bulan Desember Biasanya Di Kisaran Jelang Natal Hingga Tahun Baru Ana Kembali Lagi Ke Salah Tiga Untuk Mudik Klien Yang Sudah Kenal Ana Pasti Paham Mbak Ana Kalau pulang Bulan ini Setelah Tahun Baru Ana Ada Rencana Lagi Untuk Liburan Lagi Mungkin Kelombok Karena Sudah Tidak Memiliki Banyak Hutang Sehingga Ana Santai Menikmati Hidup Pengen Liburan Liburan Tempo Hari Sudah Kembali Mohon Maaf Untuk Para Klien Dan Calon Klien Yang Sempat Tanyakan Kapan Ke Bali Sebenarnya Ana Sudah Ke Bali Hanya Mengerjakan Beberapa Klien Terpilih Saja Tempo Hari Sudah Gak Usah Bahas Yang Kemarin Besok Besok Kesana Lagi Tidak Gitu Kamirsa Ini Sampai Mana Ya Petunjuk Arah Masih Solo Terakhir Sagen Sampai Ketemu Di Vlog Yang Belum Sempat Ana Unggah Banyak Sekali Testimonial Dari Para Klien Yang Jeger Selama Ana Kerjakan Klien Jawa Tengah Dan Klien Surabaya Juga Banyak Testimoni Yang Belum Diunggah Mohon Maaf Jadi Kalau Sibuk Menangani Klien Akhirnya Testimoninya Terlupakan Kalau Sibuk Unggah Testimoni Jadi Males Memberikan Tindakan Begitu Jadi Karena Kerja sendiri Tanpa Asisten Semuanya Sendiri Jawab Jawab Pertanyaan Di WA Sendiri Kerjakan Sendiri Semuanya Sendiri Jadi Mohon Maaf Kalau WA Anda Kadang Slow Respon Dan Terkesan Ana Males Bicara Banyak Singkat Pada Jelas Tanya Jawabannya Kecuali Anda Konsultasi Terima Kasih Siu 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 Sari 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 Sari